Kalau di Manta Poin, bisa lihat Manta yang snorkeling, kalau Manta nggak bisa karena visibility-nya jelek. Ikuti terus perjalanan kami ya. Let's go Damu-Damu! Let's go! Kita lanjut ya, trip Indonesia penida. Sekarang lagi mau OTW ke Villa dulu untuk check-in. Ini Damu nginep di Putra Bali Villa. Kemarin buknya lewat Airbnb ya, dapat harga 1,7 untuk the whole Villa. Welcome to our Villa! Luan saya benar-benar Bali banget ya, Damu-Damu. Cocok nih buat yang beramean dan emang nyari vibes yang Bali banget gitu. Ini ada private pool-nya juga. Lumayan lho, 1,7 bisa dapet 5 kamar, bisa buat bersepuluh tuh berarti. Sekarang Damu mau lanjut day tour. Nah, jadi di Indonesia penida tuh, touch point yang bagus-bagus kebagi di dua area, yaitu bagian barat dan timur. Di timur itu ada Treehouse, Thousand Island, Diamond Beach, dan Atuk Beach. Di barat ada Clinking Beach, Broken Beach, Angel Bilabong, dan Crystal Bay. Ini bagus-bagus banget semuanya. Nah, trip kali ini Damu tuh mau ke bagian barat. Mau ke Clinking Beach dan ke Crystal Bay. Karena waktunya agak singkat ya, jadi Damu kan baru landing tuh siang. Terus langsung nyebrang nih ke Nusa Penida. Jadi Damu ambil yang half day tour aja. Kemarin Damu dapet paket harganya Rp600.000 untuk yang half day tour. Kalau yang full day dan di satu sisi aja, pilih antara barat atau timur, itu kenanya Rp800.000. Kalau untuk full day dan mau mix barat dan timur, itu kenanya Rp1.000.000. Jalanannya tuh sekarang udah jauh lebih oke banget dari tahun 2018 dulu. Meskipun jalanannya naik turun, terjel, tapi sekarang tuh udah di asfal semua. Jadi halus jalanannya. Sudah sampai di Clinking Beach. Ini jalan dulu dari area parkiran. Nggak seberapa jauh kok. Nggak seberapa jauhnya tuh ke titik atas ya. Nggak ke titik atas, tapi kalau untuk ke pantai bawahnya, waduh. Nah ini om Tante Gemoy yang lihat kafe langsung otomatis belok ya. Padahal tadi sebelumnya Braw udah makan makbeng semua loh. Ya ampun gara-gara lihat degan nih langsung tergoda semuanya. Akhirnya Damu memutuskan untuk snacking with the view dulu. Cakep banget ya view-nya. Nah ini sekarang Damu mau coba intip dulu ke Clinking Beach-nya ya. Mau ngeliat nih kayak apa sih view-nya kalau dari atas ini. Wih, apinya. Damu baca-baca kenapa dinamakan Clinking Beach. Karena bentuk tebing yang seperti Clinking yang sedang terlungkup. Padahal kalau menurut Damu lebih ke kayak dinosaurus gitu nggak sih? Kalau menurut Damu-Damu kayak gimana? Nah jadi untuk turun ke Clinking Beach yang dibawah situ, itu perlu waktu sekitar 1 jam lebih untuk turunnya aja. Belum lagi balik naiknya, belum lagi juga menikmati pantainya. Jadi kalau emang mau diniatin turun, harus bener-bener spare waktu yang cukup banyak. Dan yang lebih penting lagi, stamina-nya. Karena bakalan bener-bener capek sih apalagi kalau buat yang kaum-kaum rebahan kayak momi gini. Nah, dari kejauhan nampak ada yang lagi photoshoot tuh. Ya ampun, coba mana sih? Perut Damu langsung geli ngilu liatnya rasa ya. Astaga, hati-hati ya guys. Nah, disini juga ada spot foto yang paling rame dipakai pengunjung yang nggak mau turun ke pantai di bawah. Tapi tetap bisa meng-capture keindahan Clinking Beach ini. Rencananya akan dibangun lift kaca setinggi 182 meter loh disini dengan nilai investasi 200 miliar. Wow, peletakan batu pertama sebagai tanda mulainya pembangunan lift sudah dilakukan di Juli 2023 lalu. We'll see ya nanti akan jadi sebagus apa. Nah, ini tuh anak tangga untuk turun ke pantai di bawah ya. Jadi memang masih belum yang bener-bener terstruktur dengan bagus gitu sih tangganya. Masih memang ada juga yang tanah-tanah, batu-batu. Jadi bener-bener harus hati-hati ya damu-damu yang mau turun. Jangan lupa untuk turun. Sekarang, let's fly! Kita lihat view pakai drone yuk! So pretty view-nya, meskipun lagi berkabut banget karena udah mulai pergantian musim juga Dan ini hawanya cukup berangin dan lebih dingin dari biasanya lho damu-damu Nah, ini Om Tante Gemoy masih pada senyum-senyum nih pas Indomie dan degelnya udah dateng Begitu waktunya bayar, oh my god mahal banget 450 ribu Damu sampe kaget Indomie termahal yang pernah damu makan Cuman yaudahlah ya, jadi learning aja nextnya harus pinter-pinternya kita aja untuk cari tempat Sekarang, kita lanjut Sunseton ke Kristalby yuk! I never met a sunset I didn't like Sunset are like God's painting in the sky I never met a sunset I didn't like Too pretty to be miss Bern William said It is almost impossible to watch a sunset and not a dream Hmm, seneng banget ya rasanya lihat orang-orang sedang menikmati sunset yang indah bareng orang-orang terkasih kayak gini Melihat ombak pantai yang tenang, baduan warna langit nila dan keemasan Dan merasakan semilir angin yang menerpa lembut wajah kita Semoga damu-damu selalu punya kesempatan untuk bisa menikmati sunset yang paling indah dimanapun damu-damu berada Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Good morning sunshine Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax